Berbicara mengenai keindahan alam Indonesia memang gak ada habisnya. Begitu banyak desinasi wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Seperti desa yang satu ini. Desa yang diduluki sebagai desa di atas awan. Wayerebo, begitulah orang mengenalnya. Wayerebo merupakan desa tradisional yang berada di kampung Satar Lenda, kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa ini terletak di ketinggian 1.200 mdpl dan dikelilingi beberapa bukit yang berjajar seperti memagari desa sehingga terkesan bahwa desa ini terisolasi. Lokasi yang tersembunyi tak lantas membuat desa ini sepi pengunjung. Sebaliknya, banyak wisatawan yang rela melancong jauh-jauh untuk menikmati keindahan setiap dusut desa adat Wayerebo. Masyarakat di desa Wayerebo ini ternyata masih memiliki garis keturunan dari suku Minangkabau. Konon ada seorang asli Minangkabau yang bernama Empomaru, berlayar dari Pulau Sumatera hingga ke Labuan Bajo. Setelah hidup berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya, akhirnya memutuskan untuk bermukim di desa adat Wayerebo. Desa ini hanya memiliki tujuh rumah adat berbentuk lumbung kerucut yang disebut Baru Niang. Inilah yang menjadi ikon utama Wayerebo. Rumah adat Baru Niang tersusun mengitari batu melingkar yang dinamakan Compang sebagai titik pusatnya. Compang merupakan pusat aktivitas warga untuk mendekatkan diri dengan alam, leluhur, dan Tuhannya. Arsitektur Baru Niang mengandung filosofi dan mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Wayerebo. Rumah tradisional ini merupakan wujud keselarasan manusia dengan alam, serta merupakan cerminan fisik dari kehidupan sosial suku Manggarai. Suku Manggarai meyakini lingkaran sebagai simbol keseimbangan, sehingga pola lingkaran ini diterapkan hampir di seluruh wujud fisik desa, dari bentuk kampung sampai rumah-rumahnya. Baru Niang terdiri dari lima lantai dengan atap daun lontar dan ditutupi oleh ijuk. Setiap lantai memiliki fungsinya masing-masing, seperti tempat berkumpul, menyimpan bahan makanan, beribadah, dan fungsi lainnya. Rumah ini juga memiliki prinsip leluhur yang sangat kuat dan tidak boleh menyentuh tanah. Arsitektur bangunannya juga masih memiliki unsur minangkabau, terlihat dari Niang Dangka atau atap baru niang, yakni bertanduk rangkap dua yang dijadikan satu. Tak sekadar keindahan desa dan alamnya saja, ragam kehidupan dan sosialnya pun menjadi daya tarik tersendiri. Desa adat Wai Rebu ini ditinggali oleh 44 keluarga dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Mereka menanam kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Aktivitas para wanita di desa adat Wai Rebu, selain memasak, mereka juga mengasuh anak, menenun, juga membantu kaum pria di kebun. Keindahan dan keunikan desa adat Wai Rebu tentu menjadi daya tarik tersendiri dan menghasilkan sebuah kredit positif di mata dunia, baik dari segi pariwisata maupun budayanya. Karena itulah, Wai Rebu secara resmi diakui sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2021 silam. Pengakuan ini juga disebabkan rumah adat membaru niang di desa Wai Rebu dinilai sangat langka. Keunikan tersebut menjadikan desa ini sebagai salah satu lokasi konservasi warisan budaya UNESCO. Selain itu, pada tahun 2013, desa wisata Wai Rebu ini juga mendapat penghargaan dari agahan dalam industri arsitektur. Kemudian pada tahun 2021 yang lalu, desa ini pun menjadi salah satu dari tiga desa yang mewakili Indonesia dalam ajang Best Tourism Village atau penganugerahan desa wisata terbaik di dunia yang diselenggarakan oleh United Nations World Tourism Organization atau Badan PBB yang khusus menangani pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungannya beberapa waktu yang lalu berharap segala pencapaian ini bisa membuat keberadaan desa wisata Wai Rebu semakin baik ke depannya. Tak sulit untuk jatuh cinta pada desa ini. Wisatawan dapat merasakan keunikan budaya, adat istiadat, keramahan warganya, serta kearifan lokal yang masih terasa kental. Terima kasih telah menonton!